Betul, Fitri, bisa kita tahu Ahok dilaporkan atas dugaan penistaan agama ketika melakukan kunjungan kerja di Kepuluhan Seribu. Dalam video yang beredar di media sosial, Ahok mengkaitkan ayat kita seperti Al-Quran untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sebagian pihak menilai Ahok telah melakukan penistaan agama sehingga dilaporkan ke pihak polisian. Pada 27 September 2016 lalu, Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama menyatakan di depan warga Kepulauan Seribu bahwa masyarakat tetap bisa memilih dirinya dalam Pilgub 2017 mendatang. Ahok meminta agar masyarakat jangan mudah dipengaruhi dengan kampanye yang menggunakan ayat-ayat kitab suci. Video Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu mengundang reaksi dari banyak pihak. Pada Jumat 14 Oktober lalu, ribuan anggota Ormas Islam menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang dinilai telah menistakan agama. Para pengunjuk rasa juga menuntut proses hukum terhadap Ahok. Majelis Ulama Indonesia MUI menyatakan tindakan Ahok telah menimbulkan keresahan masyarakat. Dan kita dari Majelis Ulama menjaga umat supaya umat ini tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang destruktif, yang merusak. Mas, ini informasinya sudah meminju, ya? Sudah, itu kita menjaga. Ya, kemungkinan-kemungkinan kan kita antisipasi. Jadi, supaya betapapun kecilnya kemungkinan itu, jangan sampai itu terjadi. Semuanya harus dilewatkan melargi saluran hukum. Dalam kesempatan lain, Ahok pun menyampaikan permintaan maafnya. Sementara itu, di dunia maya juga muncul petisi agar kasus Ahok dituntaskan secara hukum. Petisi itu telah ditanda tangani oleh ribuan netizen. Tim Liputan, Berita 1. Ya, Fitri, bisa kita ketahui saat ini pelaporan dari kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, itu atas laporan dari beberapa organisasi masyarakat Islam, seperti Front Pembela Islam dan Pemuda Muhammadiyah, yang menganggap bahwa Gubernur DKI Jakarta melakukan penistaan agama. Demikian laporan kami langsung dari Gedung Baris Krimabes Polri, yang ada di wilayah Gambir. Kita kembali ke studio. Fitri Megantara. Ya, baik. Terima kasih, Erick Mawan, dengan perkembangan informasi mengenai kasus dugang penistaan agama. Terima kasih. Terima kasih.